Viral di media sosial, video yang menampakkan 8 mayat diduga pasien COVID-19 terbungkus plastik dibuang begitu saja ke sebuah lubang oleh petugas medis yang mengenakan baju hasmat. Dengan itu, Wakil Komisaris Baleri Collector SS Nakul mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyelidiki insiden yang terjadi dikarenatakan idea tersebut. Digutip dari tribunews.com, Nakul menjelaskan bahwa untuk mayat-mayat yang dibungkus plastik sudah sesuai dengan pedoman pemerintah tentang pemulasaran mayat COVID-19. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menyelidiki soal segi kemanusiaan dalam video yang beredar tersebut. Disebutkan bahwa kini semua anggota tim pemulasaran dalam video telah dibubarkan. Sebagai gantinya, orang-orang yang terlatih akan dipekerjakan. Sementara otoritas setempat pun juga menyampaikan permintaan maaf kepada siapapun yang merasa tersinggung dengan kejadian tersebut. Ketua Menteri BSJD Yudapa menyebutkan bahwa perilaku staf pemulasaran itu tidak manusiawi dan menyakitkan. Ia pun mengimbau agar staf bekerja untuk menangani jasad ini untuk hati-hati dan berempati saat bertugas. Ketua Menteri BSJD Yudapa menyebutkan bahwa pagi Taliban yang berberangAd sebuah pertimbangan loro yang merasa. Ketua Menteri shayam. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati